mengenai kesiapan kita menghadapi pilkada serentak di bulan November nanti maka kami mau menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan masing-masing daerah saat ini sudah dibentuk tim pemenangan pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh ketua umum PDI Perjuangan nah selanjutnya biarkan masing-masing ketua DPD menyampaikan kesiapan-kesiapan untuk menuju pilkada kita berharap bahwa persoalan pilpres selesai di pilpres tidak diturunkan sampai pada pilkada kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu berbicara tentang keutuhan berbangsa dan bernegara satu masalah selesai di satu masalah sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di setiap daerah-daerah selanjutnya selanjutnya kita mulai dari Pak Ono dulu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati kawan-kawan media terima kasih atas waktu dan tempatnya jadi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adian ya khusus Jawa Barat kita memang sudah mempersiapkan dari bulan Mei dan saat ini progres sedang berjalan tentunya di Jawa Barat kita buka peta politik dulu bahwa untuk pilkada gubernur tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri jadi intinya partai politik Jawa Barat harus bekerjasama harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk 27 kabupaten kota PD Perjuangan menang di 5 wilayah dan kita mempunyai juga wilayah yang bisa memenuhi 20% untuk mencalonkan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kita mempunyai ada 10 incumbent yang kita calonkan kembali yang saat ini sedang menunggu proses surat tugas dari DPP Partai nah sehingga tentunya Jawa Barat merupakan provinsi yang besar dan sangat dinamis PD Perjuangan tentunya kita tahu betul bahwa kita peringkat keempat di Jawa Barat dan sehingga tentunya kekuatan kerjasama antar partai politik menjadi kekuatan yang utama yang akan kami lakukan untuk bisa tentunya pilkada ini menjadi sebuah proses politik proses elektoral yang bisa terpilihnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang terbaik yang tentunya ada sebuah catatan juga bagi kami bahwa pilpres dan pilek kemarin yang kita semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI Polri bagaimana penggunaan APBN, APBD dan program-program pemerintah mudah-mudahan di pilkada itu tidak terjadi lagi dan ini harus menjadi komitmen kita bersama mungkin itu sementara dari saya dan kalaupun ada pertanyaan ya kami siap untuk menjawab terima kasih baik terima kasih saya Lasarus ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat tekan-tekan media yang kami hormati Provinsi Kalimantan Barat sudah empat kali memenangkan pilek dan ini yang keempat dan kami untuk Kalimantan Barat pemilihan gubernur bisa mencalonkan sendiri memenuhi aturan ketentuan 20% kemudian ada dua kabupaten juga kami bisa mencalonkan sendiri dan ada empat, tiga bupati inkamben dan satu wali kota inkamben yang juga pertama bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa kita masih berada di alam demokrasi yang kita cita-cita akan bersama tentu kami berharap pemerintahan ke depan dalam pemilu pilkada pada bulan November yang akan datang tidak lagi menggunakan cara-cara yang kemarin dilakukan pada saat pilpres kita semua merasakan seperti apa campur tangan kekuasaan terhadap pilpres dan terutama pilpres ya kalau di tempat kami itu yang sangat terasa itu pilpres dan mudah-mudahan pilkada ini bisa berjalan secara fair biarkanlah proses demokrasi ini berjalan apa adanya dan seluruh tahapan-tahapan ini juga bisa berjalan dengan baik sampai nanti pada pemungkutan suara serahkan sepenuhnya kepada rakyat mereka yang tahu mana pemimpin yang terbaik bagi mereka tentu itu harapan bagi kami secara proses kami tentu juga menjalin kerjasama dengan seluruh partai politik kita berdiskusi dengan seluruh partai politik dalam terkait calon yang akan kita calonkan baik untuk gubernur maupun bupati dan wali kota ini semua sekarang dalam proses penjajakan kami sudah membuka pendaftaran dan pendaftaran kami sudah tutup sekarang sedang melakukan survei untuk seluruh calon-calon yang mendaftar baik di provinsi maupun di, baik gubernur maupun bupati dan wali kota tahapannya sudah kami lalui mengikuti seluruh proses yang juga disampaikan oleh DPP kepada kami DPP, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari apa yang tadi dibuka oleh Pak Hadian nanti kalau ada pertanyaan juga kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ridwan Andi Wittiri ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan Alhamdulillah apa yang kami mau sampaikan hari ini sebenarnya sama aja yang telah disampaikan para senior atau ketua DPD-PD Perjuangan Jawa Barat dan Kalimantan Barat harapan kami perlu saya jelaskan atau informasikan bahwa Sulawesi Selatan itu hanya dua kabupaten yang bisa kita mengusung setiri yaitu Luwuk Timur dan Sulawesi Selatan untuk pemilihan gubernur tetap kami harus berkoalisi dengan partai lain tahapannya juga sudah kita mulai sama dengan seperti DPD-PD sebelumnya yang menyampaikan informasi dan PDI Perjuangan sebelum Pilkada Serentak ini memang kita juga berkoalisi dengan beberapa partai dan insyaallah tanggal 27 November nanti PDI Perjuangan akan mengusung sendiri kader untuk gubernur Sulawesi dan dua kabupaten yang sudah bisa mengusung sendiri dan ada lagi beberapa kabupaten yang kami akan berkoalisi dengan partai lain dan itu penjejakan sudah kita laksanakan survei-survei juga insyaallah setelah rekernas ini kita akan melakukan survei yang 22 kabupaten itu apakah kita bisa menjadi kosong satu atau kosong dua tergantung survei dan kerjasama dengan partai kita partai yang lain mungkin itu aja saya bisa sampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara saya saudara aku dari pers silahkan ditanyakan keberkami tapi terkhusus untuk sulsel insyaallah saya akan jawab dan menyampaikan apa yang terjadi di sulsel dan mudah-mudahan ke depan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Lasarus jangan lagi ada terjadi seperti sebelum-sebelumnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rapi Din Simbolon ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Sumatera perlu kami sampaikan bahwa Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kabupaten kota dimana 10 kabupaten kita meraih kemenangan dan menempatkan kaderi kita sebagai ketua DPD dan 14 kabupaten kota sebagai unsur pimpinan wakil ketua ada 12 kabupaten kota yang bisa mengusung sendiri calon bupati maupun rali kota contoh sebagai medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara kita juga bisa nanti akan 9 kursi tinggal 1 kursi lagi untuk bisa mengusung sendiri calonnya kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara kita memperoleh 21 kursi yang tadinya 2019 kita hanya 19 kursi sekarang 21 kursi dan bisa mengusung calon sendiri dan mudah-mudahan nanti kita akan push untuk Sumatera Utara supaya menangkan gubernur maupun para bupati dan wali kota disana walaupun disana pertarungannya agak sedikit tinggi karena menantu Pak Presiden Pak Bukimaju ini menjadi unik bagi Sumatera Utara dan sepertinya ke PDI Perjuangan sudah banyak yang mendasar ya baik ke diri kita sendiri maupun eksternal partai dan kita sudah persiapkan segala jurus untuk itu terutama kita menganut Satyam Efate yaitu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri seperti yang dibilang Pak Adian Nabi Tepulu Pak Adian Nabi Tepulu ini kan orang Sumatera Utara beliau sebagai Ketua Deks Pilgada ini ya saya yakin akan menghasilkan nanti kepemimpinan di Sumatera Utara yang berkualitas dan demokrasi yang bermoral itu yang kita harapkan bersama terima kasih dan sedikit lagi jangan terulang lagi seperti pemilu yang lalu seperti di PIPRES ya kita lihat dan kita tonton bersama itu yang bisa saya sampaikan sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih perkenalkan saya Benhur George Watubun Ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Maluku dapat saya sampaikan melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Dewi Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota dan PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang di 5 kabupaten kota kemudian dalam menempatkan pimpinan kita menempatkan 7 pimpinan di seluruh kabupaten kota dan khusus untuk Provinsi Maluku sudah 3 kali berturut-turut PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang oleh karena itu maka proses dalam rangka menghadapi proses pilkada serentak 2024 ini PDI Perjuangan juga telah di Provinsi Maluku telah mempersiapkan kadar-kader terbaiknya sekalipun kita juga memahami bahwa ada kader bangsa yang juga ikut mendaftar di dalamnya tapi bahwa dalam praktek politik untuk meraih kekuasaan tentunya kader-kader yang sudah kita produksikan ini mesti harus didistribusikan secara baik dan karena itu maka kita tetap punya komitmen bahwa dalam pilkada serempak 2024 kemenangan yang telah diulangi dalam pilek ini kita juga akan mengulangi pada pilkada serempak 2024 dengan satu catatan bahwa proses pelaksanaan pilkada ini tentu harus bersih dari intervensi-intervensi tangan-tangan kekuasaan yang ingin untuk merusak tatanan demokrasi kita jadi itu saja yang ingin kami sampaikan kami terdiri dari 11 kabupaten kota 118 desa dan 1.234 118 kecamatan dan 1.234 desa kelurahan kita menginginkan supaya wilayah ini dia harus terbebas dari intervensi sehingga proses demokrasi di sana berjalan dengan baik dan menghadirkan pemimpin-pemimpin di daerah yang mampu untuk menjalankan dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat di Provinsi Maluku saya kira itu yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan diri saya Lieutenant General Purnawirawan Yopi Ones Wayangkau Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya pada kesempatan ini terima kasih waktu yang diberikan kepada saya rekan-rekan pers kalian menyampaikan informasi perkembangan politik di Papua Barat Daya Papua Barat Daya terdiri dari satu kota lima kabupaten ini provinsi termuda di Indonesia dan DPD ini dibentuk setahun sekarang ini setahun kurang dua bulan jadi DPD yang baru untuk mengawaki PDI Perjuangan di provinsi ini menyampaikan bahwa hasil pemilu kemarin PDI Perjuangan di provinsi Papua Barat Daya ini bisa memperoleh kursi lima kursi dari 35 kursi yang direbut nomor dua dari perebutan ini yang pertama Golkar kemudian PDI dan partai-partai yang lain kemudian dari lima kabupaten satu kabupaten yang kita menang kemudian empat lainnya ini bagi rata dengan partai yang lain untuk rencana pilkada ke depan kita harus bekerjasama dengan partai yang lain untuk mengajukan calon baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota beberapa kader kita yang juga sudah mendaftar sebagai calon kepala daerah dan saat ini sedang diteliti oleh DPP untuk memberikan kepercayaan kepada siapa yang akan bertarung dalam pilkada ini kemudian melihat mungkin Papua ini Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti perkembangan situasi oleh karena itu kami juga berusaha untuk pelaksanaan ini harus berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan persoalan di kemudian hari karena kita melihat Papua ini sering sekali terjadi hal-hal yang sama-sama kita inginkan jadi kami juga dari DPD PDI Perjuangan berusaha untuk proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik sehingga mendapat pemimpin yang amanah dan bisa menjalankan kepentingan negara di sana sehingga seluruh apa yang diinginkan oleh negara bisa berjalan dengan baik menghindari hal-hal yang menimbulkan persoalan di Papua khususnya Papua Barat saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih teman-teman media sebagai gambaran PDI Perjuangan itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain biarlah kemudian Pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing kemampuan partai politiknya jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama itu tidak fair kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka hidup mereka ia berpihaklah untuk semua tidak untuk satu dua kelompok saja kita ingin Pilkada ini menjadi peresta demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan dimana rakyat datang ke TPS dengan riang gembira senang dan memilih dengan dengan bebas tanpa intimidasi di stop fasilitasnya dikurangi bantuan sosialnya dan sebagainya itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan kalau teman-teman media ada yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung tunjuk di daerah mana ini sebentar satu dua ada lagi satu dua tiga ya ya selamat pagi saya Naya dari CNN Indonesia buat Bang Adian sebagai ketua pemenangan Pilkada pertama bagaimana cara Bang Adian menghadapi atau langkahnya karena melihat banyak beberapa kader seperti Kaybobi atau Gibran yang sudah pindah partai apa langkah untuk bisa memenangkan Pilkada di 2024 kemudian untuk Pilkada DKI kan tidak ada ketua DKI di sini ada beberapa nama yang sudah muncul seperti Pak Andika Perkasa kemudian juga ada Burisma ada Pak Ahok ada dua lagi yang memang belum disebutkan oleh PDIP begitu apakah ada salah satu nama di luar kader PDIP terima kasih ya persiapan kita tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya pendidikannya secara sosial kemampuannya dan sebagainya dan sebagainya untuk itu kita akan menggunakan alat ukur yang objektif ya pertama bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu apa alat ukurnya kita akan lihat survei jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah menteri segala macam itu tidak menjadi pertimbangan utama kita pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah 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 punya dinamikanya sendiri daerah punya masalahnya sendiri problem matikanya sendiri dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu tanpa harus dikaitkan dengan proses pemilu sebelumnya saya mau kualitas demokrasi dalam pilkarda jauh lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi dalam pilpres kemarin kalau kemudian secara nasional kualitas demokrasi kita menurun menurut banyak alat ukur lembaga-lembaga internasional saya berharap daerah mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berpolitik secara lebih dewasa dan lebih demokratis bahkan dari pemimpin-pemimpin nasionalnya sekalipun kira-kira sebegitu nanti kita akan membuat beberapa kriteria yang lain yang nanti tentunya akan kita serahkan pada DPP sebagai pertimbangan tapi yang memutuskan bukan adian tetap DPP clear ya disitu ya oke yang lain lu dari mana kompas lu dari mana cewek cowok cewek ya siap izin abang-abang selamat siang saya Vito dari kompas.com mau tanya pertanyaan pertama tadi bang adian sebut pilpres sudah selesai tapi ada beberapa ada banyak daerah dimana PDIP tidak bisa mengusung sendiri nah ini nanti akan apakah akan ada batasan partai-partai mana yang bisa diajak koalisi atau memang terbuka untuk semua partai mungkin dengan Gerindra, Golkar, Demokrat atau mungkin PKS juga berpotensi untuk diajak koalisi di pilkada serentak nanti bang yang kedua jadi soal pelanggaran kecurangan oleh incumbent tadi kan pesannya jangan sampai ada kecurangan seperti di pilpres tapi bagaimana PDIP memastikan bahwa incumbent yang berasal dari PDIP sendiri kepala daerah dari PDIP sendiri tidak mereplikasi cara-cara yang sama di pilkada serentak nanti yang ketiga untuk Mas Ganjar sendiri apakah mendapatkan penugasan resmi khusus untuk di pilkada nanti itu aja bang kalau kepala daerah dari PDIP perjuangan kita dikontrol betul oleh partai untuk berlaku tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kemenangannya kira-kira seperti itu dan menurut saya jangan disamakan antara kekuasaan presiden dan kepala daerah dalam mengintervensi itu beda bobotnya beda ruangnya beda luasnya juga beda kekuatannya juga tidak sama nah apa kalau terkait dengan kepala daerah itu kalau Pak Ganjar nanti tanya sama DPP kita tidak ada kapasitas membicaranya itu satu lagi tadi apa oh gini kita bicara bangsa kita bicara Indonesia kita bicara bagaimana membangun bangsa Indonesia dan itu tidak lepas dari prinsip-prinsip dasarnya ide-ide dasarnya yang kita rumuskan kira-kira ideologinya selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama berangkat dari ideologi yang sama keberpihakan yang sama tujuan yang sama bermuara pada negara kesatuan yang sama dan sebagainya sampai hari ini kita terbuka untuk berkoalisi dengan Demokrat Golkar dan lain-lain dengan batasan tadi bahwa kita tahu membangun bangsa ini tidak mungkin sendirian tidak mungkin hanya PDI Perjuangan saja tidak mungkin hanya Gerindra saja tidak mungkin hanya Golkar saja kita belajar dari proses perjalanan bangsa ini bangsa ini akan menjadi besar kuat dan menjadi maju kalau seluruh rakyatnya seluruh elemen-elemen dan bangsanya bekerja sama kira-kira seperti itu cukup cukup selamat pagi saya Delvira dari Liputan 6 izin bertanya ke Bang Adian apakah PDIP akan ikut seperti partai lain menggaet para artis untuk maju pilkada kemudian yang kedua kepada Bapak Rapi Simbolon untuk sumut kan bisa maju sendiri ya Pak apakah akan fokus menyalonkan calon internal kalau iya bisa sebutkan beberapa namanya yang akan dipilih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya mengenai pilkada sumut PDI Perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya sekarang yang mendaftar ke PDI Perjuangan sudah ada beberapa nama dari internal partai sudah ada dari eksternal juga sudah ada bahkan dari internal ada Bapak Niksona Baban dari eksternal ada Bapak Edi Ramayadi kemudian Ijek juga sudah nelfon saya beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah Rakernas dia langsung nelfon saya dan welcome kita jadi ini kan dalam tahap penjaringan dan penyaringan nanti secara peluang dan secara kekuatan-kekuatan peta politiknya nanti akan kita sampaikan ke DPP dan DPP nanti akan memutuskan siapa nanti yang akan kita usung kalau misalnya ada partai-partai lain yang bisa bekerja sama dengan kita kita welcome partai manapun itu yang penting garis politik dan ideologi kita sama untuk membangun sumut ya jadi saya rasa ini akan dinamis berkembang ke depan dan kita akan mengikuti hari demi hari perkembangan politik di Sumatera Utara selebihnya saya sampaikan kepada Bung Adian terima kasih tadi apa tadi yang oh artis gini gini di PD perjuangan itu semua punya hak yang sama mau dia pengusaha mau dia artis mau dia latar belakang aktifis sama seperti saya dan teman-teman yang lain di PD perjuangan semua boleh berkontestasi selama yang memang memenuhi syarat-syarat yang ditetap oleh partai secara ideologi survei dan sebagainya kalau ada artis yang memang lebih baik dari Adian misalnya ya gak apa itu loh tidak ada yang katakan bahwa seorang pengusaha pasti lebih mampu dari artis artis pasti lebih mampu dari aktivis aktivis lebih hebat dari pengusaha itu gak ada yang kita akan uji adalah sejauh mana kemudian pemikiran-pemikiran dia sejauh mana kemudian pemahaman dia terhadap ideologi bagaimana dia melihat dan cita-citanya terhadap Indonesia ke depan seperti apa dan bagaimana kemudian rakyat melihat dia karena pada ujungnya mau seganteng apapun secantik apapun sewangi apapun sehebat apapun gelarnya dan sebagainya pilihan itu ada di tangan rakyat dalam pilgada kita nanti itu akan kita hormati betul untuk itu sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman disampaikan bahwa kita akan menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang menggunakan pajak rakyat untuk memenangkan salah satu calon pajak rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat untuk pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat tidak untuk kepentingan calon-calon pilkadanya clear disitu ya kita sama-sama ada lagi kiri oh kanan sudah ya siap tadi pertanyaan yang pertama itu gimana caranya dari PDI Perjuangan untuk menjaga kader-kadernya yang akan dimanjukan ke pilkada supaya tidak dicuri dengan pihak lain kalau untuk Kang Ono itu kan kemarin Kang Aceh bilang kalau sudah ada komunikasi untuk mengusung Pak RK itu sampai sejauh kemana lobby-lobbynya apakah juga ada nama dari internal yang akan dimanjukan di pilkada jabat gitu yang ketiga untuk Pak Ritwan Watiri izin untuk bertanya di pilkada Sulawesi Selatan itu nama Pak Dhani Pomanto itu kan juga cukup tinggi ya akan dicalon karena itu apakah dia akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dan bagaimana komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung karena kan kemungkinan di pilkada besok itu akan melawan incumbent ya itu saja sih terima kasih ya terima kasih nanti Bang Andi sama Kang Ono ya begini Mbak PD Perjuangan itu dalam proses perjalanan sejarahnya dia itu melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang hebat ada beberapa yang pergi kalau ditanya pada saya bagaimana Bang kalau misalnya mereka pergi kita tidak mau ditinggalkan tapi kalau memang mereka tidak tahan dengan perjuangan kita dan mereka mau pergi kita akan mudahkan jalannya kira-kira seperti itu itu pertama terus kedua begini yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi lalu dia bakar kembali rumah kenapa jangan rusak PD Perjuangannya jangan hancurkan PD Perjuangannya karena itu rahim rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa baik tingkat nasional maupun tingkat daerah kalau ada yang mau merusak rahim tempat kami dilahirkan kami pasti melawan bersama-sama kira-kira seperti itu oke selanjutnya memang kita sudah komunikasi dengan Golkar Jawa Barat dan saya pun sudah komunikasi dengan Pak RK jauh-jauh hari ya kita serahkan pada mekanisme Pardai di Golkar tentunya kan masih tarik-menarik tuh Pak RK apakah ke DKI atau ke Jawa Barat tapi menurut Kang Aceh Kar Jawa Barat itu tetap menginginkan Pak RK di Jawa Barat dengan mungkin hasil surveinya yang masih tertinggi nah dari PD Perjuangan kita sadar betul sejak era reformasi sampai dengan pilkada yang terakhir 2018 PD Perjuangan tidak pernah memenangkan pilkada di Jawa Barat nah sehingga kami sadar betul dan tentunya kami dengan sekarang ini peringkat keempat tentunya kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu jadi kami PD Perjuangan akan mengincar di 0-2 di posisi wakil gubernurnya siapa itu ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan tentunya sudah mulai melakukan pemetaan siapa kader internal PD Perjuangan di Jawa Barat yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya namanya disebutkan nanti Pak Adian saja yang menyebutkan karena sampai dengan saat ini kita pendaftaran kita buka tapi kita sadar betul dengan kondisi jawabat seperti itu sehingga kita saat ini melakukan penjaringan secara tertutup dan kita sudah serahkan sepenuhnya ke DPP partai nah sehingga nanti bisa ditanya ke DPP partai siapa kader internal dari Jawa Barat yang nanti akan tandingkan sebagai calon wakil gubernurnya terima kasih bang Andi terima kasih seperti yang saya sampaikan terdahulu bahwa Sulsel itu kan 24 kabupaten kota yang bisa mengusung sendiri itu hanya dua kabupaten yaitu Luwuk Timur dengan kabupaten Sopeng dan terhusus untuk Pilgup Sulsel memang kami prioritaskan kader yang maju tapi tentu juga kita harus lihat survei tentu juga kita lihat harus elektibilitasnya banyak yang mendaftar selain Pak Dhani Pomanto tapi jujur aja saya sampaikan kader internal yang mendaftar di PDI Perjuangan Provinsi Sulsel Selatan itu untuk menjadi calon gubernur adalah Pak Dhani Pomanto karena beliau adalah kader kami dan beliau juga Wali Kota Makassar tapi tentu putusannya semua ada di DPP partai kami di DPD itu hanya melakukan pendaftaran dan penjaringan dan partai kami di Perjuangan Provinsi Sulsel Selatan tetap harus juga bekerjasama dengan partai lain seperti terdahulu tahun 2018 PDI Perjuangan itu tidak bisa mengusung sendiri kami bekerjasama dengan PKS dan PAN tapi Alhamdulillah kami menang dan insyaallah ke depan di Provinsi Sulsel Selatan ini walaupun suara kami di DPRD Provinsi Sulsel Selatan tidak cukup untuk mengusung tapi kita sudah melakukan lobi-lobi dengan partai lain agar bisa mengusung sendiri dan kami sangat berharap dan mohon doanya kepada seluruh saudara-saudara kuartawan agar PDI Perjuangan Provinsi Sulsel Selatan bisa menang lagi untuk Pilgup Serentak tanggal 22 November terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman-teman kita batasi berapa nih kita harus gabung ke dalam nih dua diambil alih Markus gitu selamat pagi ini mau nanya paling ke Pak Lasarus ini untuk di Provinsi Kalbar sendiri PQP nanti akan mengalankan kader internal atau atau seperti apa nah peta politik di sana seperti apa boleh dijelaskan terima kasih terima kasih Pemadian perkenalkan saya Ikhra dari TV One pertanyaannya ada dua ya yang pertama terkait dengan Pilgup Jakarta ini terkesan kan PDIP ini cenderung lahmat untuk mengeluarkan nama-nama dibandingkan partai lainnya sebut saja Golkar dan juga Nasdim PKS juga seperti itu apakah memang sedang ada permasalahan kira-kira tokoh populer siapa ini yang akan dicalonkan untuk Pilgup Jakarta dan sampai sekarang kenapa masih belum ada nama yang keluar dari PDI Perjuangan yang kedua saya pernah sebut kalau Mas Ganjar itu akan bantu pemenangan Pilkada Serentak tahun 2024 ini bentuk bantuan Mas Ganjar dengan Bang Adhan ini seperti apa berikisannya seperti apa seperti itu saja terima kasih terima kasih kita gak terlambat ya tapi memang waktu pendaftarannya kan Agustus jadi yang bilang kita lambat itu siapa gak ada kalau misalnya kemudian waktu pendaftarannya besok hari ini kita umumkan ya Agustus ya kita hitung baik-baik dong kan sekali lagi saya sampaikan bahwa Pilkada ini misalnya Jakarta Jakarta itu ada sekian banyak penduduknya warganya yang nanti bagaimana masa depan dan kehidupan mereka dipertaruhkan oleh pemimpinnya bagaimana pengelolaan pajak retribusi keberpihakan agenda politis dan sebagainya dan itu tidak bisa terburu-buru gak bisa terburu-buru seluruh faktor dihitung dan kapasitas saya adalah memberikan informasi masukan kepada DPP dan DPP lah yang memutuskan clear ya disitu ya oke nah saya buka satu sesi pertanyaan khusus untuk yang mau bertanya ke ketua DPD Papa dan Maluku bang Lazarus ya sudah tadi bang belum lanjut bang baik terima kasih kalau bar seperti yang tadi saya sampaikan kami bisa mengusung sendiri untuk gubernur dan kami juga pemenang di pilek kabupaten dari 14 kabupaten kota ada 6 yang kami sebagai ketua DPRD sebagai pemenang dan ada 2 kabupaten kota bisa nyalon sendiri ada 4 inkamben bupati eh 3 inkamben bupati 1 wali kota terkait dengan apakah PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat akan mencalonkan kader kami tentu masih menghitung ya saya sendiri sudah mendatar ya sedang menunggu juga proses di internal termasuk menunggu restu dari Pak Adian Nabi Tukulu semua sedang berproses tapi ini masih sangat dinamis sekali kita melakukan diskusi semua sama dengan teman-teman lain walaupun bisa maju sendiri kita tetap mesti gotong royong bersama-sama dengan partai lain Kalimantan Barat itu luas sekali teman-teman sekalian luas provinsi Kalimantan Barat itu 1 sepertiga pulau Jawa jadi sangat besar sekali jadi ini perlu diurus kita bersama-sama oleh karenanya kami membuka ruang dan juga melakukan apa namanya diskusi-diskusi proaktif kepada partai politik lain untuk melakukan koalisi istilahnya kerjasama kalau di kami tidak dikenal istilah koalisi Pak Adian saya koreksi dulu kerjasama dengan partai politik lain dalam rangka pilkada ini dan karena memang masih sangat panjang waktunya kami masih terus melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan partai-partai politik yang terutama tadi sudah kita juga sudah digaiden oleh DPP Partai yang satu pandangan satu pemikiran dan tentu juga secara ideologi kita punya kesamaan saya rasa demikian terima kasih oke gimana Pak Markus cukup cukup ya kalau ada yang soal Papua atau Maluku atau mau doorstop langsung masing-masing boleh biar kita sudahi dulu yang bersama-samanya oke terima kasih teman-teman media di samping saya ini ini jago-jago di daya kalau ditanya satu persatu pernah mengalami intimidasi pasti pernah pernah di teror pasti pernah semua pasti pernah dan sampai saat ini mereka tetap teguh di PD perjuangan apapun resiko politiknya sekali lagi terima kasih teman-teman media teman-teman media bisa langsung wawancara masing-masing merdeka